Di Pro 2 takstadar Junak pemula, 10 putaran tentunya akan ada, menjadi persaingan. Adi Faisal dari PK Project yang akan memulai start dari klik posisi terbaik. Lalu ada Napa Alam SP, Saiful Anwar, Najib Erwin, Bobi Lokul Alam, Bevin Astagio Jurek Motor, Bobi Lokul Alam, Najib Skuter House, Vespa Palembang Bersama Rajib Erwin, Sepian Wan Nandi. Bobi! Bobi! Adi Faisal, Najib Erwin, ada Devin Astagio di sana, ada Napa Bobi Lokul Alam, Saiful Anwar, Emal Fariji, ada Nama Ajit XP, dan Sofian Wan Nandi. Satu pergerakan bagaimana Koboy Amerika yang pada kesempatan kali ini akan kembali berpacu bersama Bobi Lokul Alam, Ajib Skuter House, dan tentunya kita tunggu kembali aksi dari Adi Faisal. Adi Faisal yang pada kesempatan kali ini berada di posisi Yaga. Terbaik pada pergerakan kali ini ada dua pasukan dari Koboy Amerika, dan tentunya saudara-saudara sekalian, Basi Adi Faisal Ciamis, dan juga di sana asal Payakumu, Sumatera Barat ada Najib Erwin, Lalu ada Devin Astagio, dan kita juga akan tunggu kembali satu pergerakan yang masih ditunjukkan oleh Saiful Anwar. Apa yang terjadi dengan Alam SP di sana? Pembalap asal Sukabumi harus menghentikan perjalanannya, dan tentunya kita akan kembali ke Adi Faisal yang masih memimpin berada di posisi yang terbaik. Meninggalkan Najib Erwin, Devin, Nastagio cukup jauh sekali, dan ada juga apa yang akan dilakukan oleh M. Alfarisi. Di sana Bobi Lokulalan bersama Koboy Amerika, Ajib Skuter House, masih terus membantau pergerakan pembalap yang tepat berada di hadapannya. Apakah satu kekuatan yang hadir dari Payakumu, Sumatera Barat akan kembali tergeser? Najib Erwin masih cukup berkasa untuk dapat disikirkan oleh Bobi Lokulalan. Saudara-saudara sekalian, 8 putaran bersisa, apa yang akan dilakukan oleh Sofian Wanandi untuk dapat bergabung bersama Bobi Lokulalan, dan ada juga Najib Erwin yang saat ini berada di posisi yang kedua. Saudara-saudara sekalian, kita tunggu kembali bagaimana Ajit XP, Ajim Skuter House yang saat ini masih terus berusaha untuk dapat bergabung bersama mereka melintas dengan sempurna, saudara. Namanya tidak terjadi apa-apa di sana. Titungan kelima masih milik Najib Erwin, dan apa yang akan dilakukan oleh Bobi Lokulalan, Bobi Lokulalan yang pada kesempatan kali ini berada di posisi yang ketiga. Saudara-saudara sekalian, ada nama Devin Nastajiyu di sana, dan kita akan perhatikan kembali bagaimana Najib Erwin yang terus menahan laju dari pebalap yang berada di posisi yang ketiga, yaitu Bobi Lokulalan. Bobi Lokulalan terlihat di sana masih terus berusaha. Di mana? Hampir-hampir saja, saudara. Pergerakan, dua pembalap yang terlibat perebutan posisi kedua, satu pembalap asal Payakubu, Sumatera Barat, Najib Erwin, masih bampu untuk membendung laju dari satu kepasan luar biasa yang terus dilakukan oleh Bobi Lokulalan, Ajim Skuter House, masukkan dari Koboy Amerika. Di sana ada jurek motor bersama Devin Nastajiyu, dan Fester 168 bersama Sofian Wanandi yang kali ini mencoba untuk memasuki area lima terbaik. Di sana ada nama Devin Nastajiyu yang juga sudah dapat menggeser keberadaan Bobi Lokulalan. Baik, saudara-saudara sekalian, Sofian Wanandi, kita akan tunggu bagaimana Sofian Wanandi yang pada kesempatan kalian terus memantau pergerakan dari Bobi Lokulalan. Bobi Lokulalan di sana, apa yang dilakukan oleh M. Alfarizi, saudara? Muhammad Alfarizi, Anda bisa perhatikan satu gerakan yang dilakukan M. Alfarizi. Lagi-lagi, satu kekuatan dari Ajim Skuter House, yang masih terus memantau pergerakan Devin Nastajiyu, sementara M. Alfarizi di sana, memantau pergerakan dari Sofian Wanandi. Sofian Wanandi, yang kali ini terus mendapatkan pantauan dari satu pergerakan dari M. Alfarizi, yang mencoba berkali-kali untuk dapat menyingkirkan Sofian Wanandi dari posisi yang kelima. Apa yang akan dilakukan Bobi Lokulalan untuk dapat bergabung bersama Najib Erwin? Dan saudara-saudara sekalian, kita tunggu kembali bagaimana suatu pergerakan yang terus dilakukan oleh M. Alfarizi. Sangat terlihat sekali, ingin segera menyingkirkan Sofian Wanandi dari posisi yang kelima di mana. Apakah M. Alfarizi juga akan mampu juga menyingkirkan Bobi Lokulalan? Nama Bobi Lokulalan kali ini akan menjadi pantauannya. Sedara-sedara sekalian, kita tunggu kembali. Satu pergerakan juga terus dilakukan oleh Devin Nastajiyu untuk dapat bertahan, kita lihat kembali apakah Devin Nastajiyu atau Mobil Lokulalan yang akan dapat merapatkan warisannya bersama dua pembalap yang tepat berada di hadapannya. dan kali ini kita perhatikan dari pantauan kamera rombongan kedua di mana Najib Erwin, Devin Nastajiyu, Jurek Motor dan juga kita akan perhatikan kembali bagaimana Epa Alfarizi lalu juga ada Sofian Wanandi dan Saiful Anwar. Baik, seras-seras sekalian masih pada perjalanan perebutan posisi yang kedua antara empat pembalap bahkan saat ini sudah bergabung juga ada Ajib XB dari AGM Scooter House dan kemudian Anda juga bisa perhatikan bagaimana M. Alfarizi ya tentunya masih terus berusaha untuk dapat menggeser keberadaan Mobil Lokulalan dari posisi yang keempat sedara-sedara sekalian tiga putaran tersisa tiga putaran tersisa yang apanya laju dari Sofian Wanandi masih sulit-sulit untuk dapat menggeser keberadaan pembalap yang tepat berada di hadapannya Sofian Wanandi Base Scooter Tuning Fit Fester 168 yang saat ini mendapatkan satu pendungan dari M. Alfarizi saudara-saudara sekalian Sofian Wanandi kita akan perhatikan kita tunggu kembali kerja keras dari Sofian Wanandi dan saat ini ada nama Mobil Lokulalan yang tepat berada di hadapannya dan kali ini ada Saiful Anwar yang juga dapat menggeser lagi dari pembalap berkomestat kita akan tunggu kembali di dua putaran terakhir dua putaran terakhir apakah pasukan dari AGM Scooter House yang saat ini terlihat melaju dengan kecepatan yang cukup baik kita akan tunggu kembali saudara-saudara sekalian Adi Faisal Adi Faisal oke saudara-saudara sekalian satu putaran persisa apa yang dilakukan oleh Saiful Anwar Anda bisa perhatikan Saiful Anwar saudara-saudara sekalian ia mencoba berkali-kali untuk dapat membendung laju dari Sofian Wanandi Sofian Wanandi mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari pembalap yang pada kesempatan kali ini berada tepat di belakangnya dan kita akan perhatikan apakah Bobby Lokulalan atau Sofian Wanandi yang pada kesempatan kali ini finish lebih dulu dan kita juga akan perhatikan bagaimana David Nastajiu kita juga akan saksikan bagaimana Adi Faisal yang sudah cukup aman dan diaman berada di posisi yang terbaik Adi Faisal yang pada kesempatan kali ini Anda bisa perhatikan ia melintas begitu nyaman dan saudara-saudara sekalian Najib Erwin Najib Erwin dan juga M.A. Farisi M.A. Farisi dan kita akan tunggu beberapa saat lagi kita akan sambut sang juara kita akan sambut sang juara oh Adi Faisal M.A. Farisi David Nastajiu Najib Erwin Bobi Lopu Lalan dan Sofian Wanandi juga ada nama Saiful Anwar itulah hasil dari perjalanan pro dua tak standar CUNAP dimana pasukan AJM sekuter HOS yang pada kesempatan kali ini bersama Bobi Lopu Lalan Jangan lupa Ambrilago 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 Motornya boleh dibawa sebentar Najib Erwin Baik kita akan panggil dari Suara kelima Ubi Lomulalad Najib Erwin Dan kemudian ada David Nastadzio Alfariji Dan kemudian ada Adi Faisal Yang namanya disebut langsung menuju ke podium Obrolnya di atas podium saja Halo, Frirman Prianga Oke Di sana ada Firman Priaga Heru Susanto Usia kepala 4 saat ini 40 tahun plus Dan juara kelima Kembali Nolulalad Dari Ibrotos Indonesia Ibrotos Indonesia Romi Suara Dan kali ini Terlihat berbeda sekali Walaupun itu di posisi kelima Omri Lomulalad punya senyum Yang sangat berbeda Di kesempatan hari ini Tentunya Langsung di kamal IGM Sekuter Hosh Kombo yang gerika Oke Najib Erwin Bayang Umur Dan selanjutnya David Nastadzio Cianjur Titik Salamondoga Saudara-saudara di Cianjur Semoga sehat selalu Tentunya Tentunya tetap Tambah Dalam menjalani Semua musibah Dan jika ada Yang mau hari ini Juara kedua Dan juara penawaran Adi Waisa Kamu Sini Untuk bersama Banyak para juara Boleh cara diri Lalu tidak masuk IGM Baik Dan Dan Terima kasih Tidak 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 Tidak